selamat menikmati 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 itu contoh contoh selamat menikmati 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 Tuan yang lainnya lagi istri nabi terkenal cerdas ya istri nabi itu terkenal cerdas Aisyah ia berada pada urutan keempat dari sisi riwayat hadis dari nabi s.a.w Abu Rayro itu meriwayatkan 5.374 hadis Ibnu Umar itu meriwayatkan 2.630 hadis Anas bin Malik itu meriwayatkan 2.286 hadis Aisyah di urutan nomor 4 lihat hadisnya yang dia riwayatkan adalah 2.210 hadis Aisyah memiliki keistimewaan tersendiri karena mendapatkan hadis dengan langsung menukil dari nabi s.a.w hal ini berbeda dengan sahabat yang lainnya yang mungkin dapat perantaraan dari sahabat yang lain kalau ini dia dengar dari nabi s.a.w kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah adalah mengenai sunna fi'liyah itu praktek langsung dari nabi s.a.w sifat yang lainnya lagi menerima keadaan suami apa adanya sifat yang lainnya dari istri nabi lagi kita dapat ambil pelajaran mereka itu menerima keadaan suami apa adanya ubaid bin as-sebak menyatakan bahwa juwayriyah istri nabi s.a.w pernah mengatakan rasulullah s.a.w itu pernah menemuinya lalu menanyakan gini apakah ada makanan di rumah ia menyatakan tidak ada waya rasulullah kami tidak memiliki kata kata juwayriyah selain tulang kambing yang didapat dari bekas buddhaku dan itu dari harta sedekah itu pun dari buddha dan cuma punya itu saja itu tanda kesederhanaan hidup nabi s.a.w ya kalau istilah saat ini itu hidupnya minimalis banget tapi pelajaran penting yang lainnya lagi ternyata kelanjutan hadis ini nabi s.a.w asalnya ya tidak menerima sedekah namun menerima hadiah namun karena yang diberi sedekah itu adalah juwayriyah dan nabi s.a.w itu diberi statusnya bukan lagi sedekah namun dikasih hadiah dari juwayriyah maka nabi s.a.w boleh menyantapnya pelajaran pentingnya disini jamah sekalian pelajaran pentingnya adalah harta itu bisa berubah status ketika berpindah tangan ada orang yang punya pekerjaan riba dia punya pekerjaan riba kemudian dia berikan pekerjaan ini maaf dia berikan hasil pekerjaan ini kepada yang lainnya dengan cara yang halal misalnya dengan jalan jual beli bagi orang yang berpenghasilan riba ini haram harta itu untuknya haram itu untuknya tapi bagi yang menerima bagi yang menerima karena dia diberikan dengan jalan jual beli atau mungkin dengan status hadiah maka asalnya boleh dia manfaatkan karena sudah berpindah tangan berubah status nah seperti itu cara memahaminya dari hadis ini contoh lagi sifat istri Nabi SAW itu sabar dalam menghadapi tuduhan-tuduhan fitnah luar biasa itu dihadapi Aisyah dia dituduh selingkuh coba istri Nabi bagaimana coba dituduh selingkuh saat pulang dari perang Nabi SAW itu ngajak Aisyah kan ketika mau sampai ke kota Madinah Aisyah itu tertinggal karena lagi cari-cari kalungnya ketika dia itu lagi memenuhi hajatnya nah saat itu Sofwan Azdaqwan itu menemuinya dapati Aisyah nolong Aisyah akhirnya bawa pulang ke Madinah tidak ngapa-ngapain tapi sudah tersebar isu di kota Madinah Aisyah sudah berselingkuh fitnah luar biasa sampai ini bisa selesai masalah ini kalau turun wahyu maka Aisyah dikucilkan Aisyah tidak diajak bicara banyak oleh Nabi SAW kemudian Nabi SAW sampai bingung untuk memutuskan ini ini mau dicaraikan atau tidak sampai akhirnya turun surat An-Nur ayat 11 sampai 20 nah itu untuk membersihkan Aisyah dari tuduhan zina pelajaran pentingnya Aisyah sabar sekali tidak membahas tuduhan tadi dengan tuduhan lagi Aisyah tidak membahas fitnahan dengan fitnahan lagi Aisyah tidak menyakiti orang yang membuat fitnah tersebut padahal ada di antara keluarga dekat Abu Bakar itu yang membuat fitnah ini yaitu umum ishtah tapi dianggap selesai apalagi jadi sisi baik untuk Aisyah karena pensucian nama Aisyah dari tuduhan zina ini termaktub dalam Al-Quran disucikan dan dibacakan ayat ini sepanjang masa pelajaran pentingnya tadi apa sabarnya istri Nabi SAW dalam menghadapi tuduhan ini diantara solusi kita dalam menghadapi tuduhan-tuduhan yang ada jamah kemudian diajarkan juga ishar ishar itu mendalukan yang lain dari diri sendiri di dalam urusan duniawi ya demi berharap pahala akhirat contoh tadi dalam dalam kisah Aisyah dan Sofwan Azzaquan tadi ya Sofwan itu punya kendaraan seharusnya dia bisa naiki namun dia dahulukan Aisyah karena ingin nolong urusan duniawi kan dia butuh gak kendaraan itu iya butuh tapi dia dahulukan orang lain daripada dirinya sendiri nah itu namanya ishar ini lebih daripada dermawan kalau dermawan itu kita punya kelebihan baru kasih pada orang lain namun kalau ishar ini enggak dia lagi butuh tapi dia dahulukan orang lain seperti halnya sawda sawda itu punya jatah malam karena diningkai oleh Nabi SAW punya jatah malam namun jatah malamnya ia sengaja berikan kepada Aisyah padahal dia butuh ada kisah lagi kalau dari sisi sahabat Umus Sulaim pernah Abu Tolha dan Umus Sulaim suaminya ya suami keduanya dari ibunya Anas dia nikah lagi dengan Abu Tolha ada tamu yang hadir Abu Tolha bersedia untuk melayaninya dan makanan yang tersisa di rumah itu cuma makanan untuk bayinya saja maka bayinya itu ditidurkan kemudian Umus Sulaim atau Rumah Isok nama lainnya Rumah Isok itu keluar untuk maksudnya dia siap-siap untuk masak kemudian disajikan untuk tamu namun tuan rumah akhirnya tidak dapat apa-apa ya mungkin pagi-pagi baru-baru nanti mereka dapat makan namun malam itu mereka tidak makan apa-apa namun siap untuk layani tamu nah itu namanya Isar juga ada juga kisah dari Abdul Rahman bin Auf dia diberikan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dari kaum Ansar ketika itu Sa'ad punya istri lebih daripada satu dia punya harta banyak dia katakan pada Abdul Rahman yang baru saja berhijrah tidak punya apa-apa istri juga tidak punya silahkan kita nanti berbagi istrinya mana yang kamu sukai nanti saya akan cerai kemudian kamu nanti akan menikahinya kalau sudah selesai masa idda kemudian saya punya harta ini nanti kita berbagi sampai segitunya istarnya para sahabat dulu mereka dahulukan orang lain daripada dirinya sendiri padahal mereka juga butuh ini disebut dalam firman Allah dalam surat Al-Hashr mereka itu mendulukan orang lain daripada diri menikah sendiri padahal diri mereka sendiri itu butuh kemudian punya sifat takwa dan waro sifat istri Nabi SAW lagi pelajaran yang bisa kita ambil mereka punya sifat takwa dan waro seperti sifat waro pada Zainab binti Jahash kan tadi Aisyah dituduh dalam hadisul ifki dituduh selingkuh nah Zainab itu disuruh minta beritanggapan tentang Aisyah Zainab cuma katakan gini Zainab binti Jahash mengatakan wahai Rasulullah aku menjaga pendengaran dan penglihatanku demi Allah yang aku tahu dia hanyalah baik yang aku tahu Aisyah itu hanyalah baik itu kata Zainab binti Jahash memberikan penilaian terhadap Aisyah coba lihat dia jaga lisannya padahal ini lagi isu besar nih yang menimpa Aisyah namun Zainab tetap masih memberikan nilai positif ini waro nya mereka berhati-hati jaga lisannya waro itu kan sifat hati-hati tidak mudah untuk membicarakan jelek orang itu waro namanya istri nabi juga dikenal dengan wanita yang banyak bersedekah diantara yang dikenal dengan demikian yaitu dua istri nabi yang namanya Zainab disebut dengan Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah itu disebut Ummul Masakin Zainab binti Jahash itu disebut Makwal Masakin karena banyaknya bersedekah kepada orang-orang miskin maka ibu-ibu bisa meniru sifat ini rajin bersodako apalagi Nabi SAW pernah mengatakan bahwasannya wanita itu yang paling banyak menjadi pengundi neraka kemudian akhirnya wanita-wanita ketika itu rajin sedekah keluarkan sedekah keluarkan sedekah karena Nabi SAW suruh mereka bersedekah nah sifat ini baik sekali dimiliki oleh para wanita kemudian membela istri dan berus-usun kepadanya ini kita kalau lihat kalau dalam kisah-kisah Nabi SAW yang ada seperti kisah Sofia Nabi itu pernah membela Sofia Sofia itu ada tidak disukai oleh istri yang lainnya itu Hafsa dan juga Aisyah diantaranya Aisyah itu pernah menggibai Sofia dengan memberikan isyarat bosannya Sofia itu pendek tidak tinggi kemudian Nabi SAW itu membela Sofia dengan mengatakan kamu itu keturunan Nabi yang mulia kamu itu istri Nabi yang mulia kemudian kamu itu jadi keturunannya Nabi juga jadi kalau di garis keturunan Sofia itu kan Yahudi ditarik itu sampai Nabi Harun alaihissalam saudaranya Musa nah maka kalau jadi suami tidak boleh suami itu cari-cari kesalahan istri ini malah dia bela gitu ya tidak uzun pada istri nah ini pelajaran untuk bapak-bapak yang mendengar pagi ini karena dari Jabir bin Abdullah radillah anhu ia berkata Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayatrukar rajulu ahlawu laylan yatakawanuhum awyaltamisu asaratihim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mendatangi istrinya di malam hari untuk mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat atau tidak atau untuk mencari-cari kesalahannya atau untuk mencari-cari kesalahannya kemudian kita lihat dari keutamaan istri Nabi kalau tadi pelajaran-pelajaran pentingnya sekarang keutamaan istri Nabi ingat istri Nabi itu mereka disebut dengan Ummul Mu'minin Al-Azab Ayat 6 menyebutkan Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mu'min dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka disini disebutkan Nabi itu memiliki istri yang disebut Ummahatul Mu'minin dia disebut ibu bukan dari sisi nasab ya tapi dimuliakan dan tidak boleh dinikahi lagi setelah itu namun kalau dari sisi kemahroman karena bergaul dengan mahrom bukan karena nanti dikira disini dengan istri Nabi itu bisa jadi mahrom gitu enggak dari sisi mahroman itu dua-duaan salaman itu enggak ini dari sisi dimuliakan kemudian dari sisi tidak boleh dinikahnya lagi setelah itu ini seperti dijelasin oleh Imam Nawawi dalam salah satu kelajaran si roh nabinya keutamaan yang lainnya lagi dari istri Nabi mereka lebih memilih Allah Rasul dan kehidupan akhirat ini seperti kita lihat dalam surat al-azab ayat 28-29 jadi surat al-azab itu banyak menyebutkan tentang istri-istri Nabi termasuk juga ayat jilbab al-azab ayat 59 disebutkan disitu Allah berfirman hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya maka marilah supaya kuberikan kepada memut'ah suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik dan jika kamu sekalian mengendaki keriduan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat maka sungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar disini disebutkan mereka ketika ingin diceraikan terus diganti dunia mereka gak mau para istri Nabi s.a.w. ini mereka tetap ingin bersama Nabi dengan hidup apa adanya bagi mereka juga istri Nabi itu hukuman dan pahala dilipat gandakan dalam al-azab ayat 30 31 disebutkan hai istri Nabi siapa diantara kamu yang mengerjakan perbuatan kecil yang nyata saya akan dilipat gandakan sisaan kepada mereka dua kali lipat jadi kalau membuat dosa para istri Nabi ini akan dilipat gandakan dosanya dua kali lipat dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah barang siapa diantara kamu sekalian istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amalan yang soleh ingat misalnya kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat pahalanya berlipat-lipat lagi dan kami sediakan baginya rizki yang mulia kemudian mereka itu lebih mulia istri Nabi itu lebih mulia dalam ayat disebutkan hai istri-istri Nabi kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga beri keinginanlah orang yang ada penyakitnya dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik surat al-azab ayat 32 disini katakan mereka itu lebih mulia maka ketika berbawa gaul dengan istri Nabi seselah perlu menjaga aturan dari sisi berbicara dan seterusnya kemudian mereka itu lebih banyak tinggal di rumah dan semangat menyebarkan ilmu nah ini para wanita ibu-ibu bisa meniru ini mereka lebih banyak tinggal di rumah dan semangat menyebarkan ilmu dalam al-azab lagi ayat 33-34 disebutkan dan daklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliya yang dahulu dirikanlah sholat ini untuk para wanita ya tunaikanlah zakat taatilah Allah dan rasulnya sesungguhnya Allah bermaksud undak menghilangkan dosa dari kamu hai alul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayatnya Allah dan hikmah sunnah nabimu sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui disini disebut mereka itu lebih banyak tinggal di rumah tadi perintah tinggal di rumah tadi dan mereka itu rajin untuk menyebarkan ilmu karena disebutkan dalam ayat 34 dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat Allah dan hikmah disini mereka dengar ilmu dari nabi kemudian mereka juga menyembarkannya maka kita tahu tadi Aisyah itu punya banyak hadis dua ribuan hadis yang dia itu sebarkan Allah memuliakan mereka Allah memuliakan umur mu'minin seperti Allah ayat 50 ini menyebutkan ya ayun nabiyu inna ahlulna laka aswajaka allati ataita ujurahun wuma malakat yaminuk mimma afa Allahu alaik wabanati ammika wabanati ammatika wabanati khalika wabanati khalatika allati hajarna ma'ak wamraatan mu'minatan in wahabat nafsa linnabi in aradhan nabiyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin kon alimna ma'farutna alaihim fi aswajihim wama malakat aymanukum aymanuhum likayla yakuna alaika aharucu wakanallahu ghafura rahima hai nabi sesunya kami telah mengalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan emas kawinnya dan hamba saya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikorniakan Allah untukmu dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan bapakmu anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mu'min yang menyarakan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya sebagai pengutusan bagimu bukan untuk semua orang mu'min ini khusus untuk nabi sebetulnya kami telah mengatakan apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang disini disebutkan kami halalkan nah ini kata para ulama sebagai bentuk pemulihaan pada istri-istri nabi s.a.w kemudian rasul memuliakan umur mu'minin seperti disebutkan dalam ayat 51 dari surat al-azhab kamu boleh menanggukkan menggauli siapa yang kamu kehendaki diantara mereka istri-istrimu dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya dari perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa bagimu yang demikian itu adalah lebih dekat untuk keterangan hati mereka dan mereka tidak merasa sedih dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka dan Allah mengataui apa yang tersimpan dalam hatimu dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantup ini tanda rasul itu memuliakan istri-istrinya kemudian mereka tidak boleh menikah lagi sepeninggal rasul sallallahu alaihi wa sallam karena tadi disebut umbul mu'minin al-azab 53 sebutkan dan tidak boleh kamu menyakiti hati rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat jadi istri-istrin nabi tidak boleh dinikahi lagi setelah itu sesudahnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah kemudian rasul memerintahkan mereka untuk berhijab seperti disebutkan dalam al-azab ayat 59 ay nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuan dan istri-istri orang mu'minin endaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah mah pengampun lagi mah penyayang nah disini disuruh nutup awrat pada istri nabi dan juga wanita-wanita yang lainnya menurunkan tutupi dada mereka tujuannya apa supaya dikenal bahwasanya itu wanita beriman dan supaya tidak diganggu kemudian Allah mensucikan mereka diantara diantara tanda disini Allah menyusihkan mereka itu bagaimana dapat suami yang baik yaitu nabi sallallahu alaihi wasallam maka kalau suaminya baik maka akan identik juga dengan para istrinya Allah berfirman wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji pula jadi wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula Mereka yang dituduh Itu bersih dari apa yang dituduhkan Oleh mereka yang menuduh itu Bagi mereka ampunan dari rizki yang mulia Dan mendapatkan rizki yang mulia Yaitu surga Coba perhatikan disini Laki-laki yang baik kan untuk perempuan yang baik Maka kalau menuduh Menuduh istri Nabi SAW itu berzina Wah itu tuduhan luar biasa pada Nabi SAW Maka ingat disini Allah mencijikan mereka disitu Dengan memberikan suami Seperti Rasulullah SAW Suaminya Rasulullah Maka otomatis mereka adalah istri-istri yang mulia Juga menjengah kesucian dirinya Agamanya juga bagus dan seterusnya Wallahu'alam biswab Selesai yang kita bahas Ada pun satu persatu dari pembahasan istri Nabi ini Kami sajikan dari buku Belajar dari istri Nabi Nanti bisa kajar satu persatu Khadijah gimana Sahudah bagaimana Aisyah seperti apa Hafsa bagaimana Sampai istri Nabi yang dinikai terakhir yaitu Maimunah binti Al-Haris Wallahu'alam biswab Silahkan Jika ada yang ingin bertanya Munggu Alhamdulillah Terima kasih Pak Ustaz Selanjutnya Para jemaah Bisa membaikkan tangan Dengan sebelumnya Di pertanyaan-tanya oleh pihak kos Saat ini sudah ada empat penanya Dengan bagi Pak Ustaz Mohon maaf Dengan penanyaan terbaik Atau pertanyaan terbaik Boleh dipilih nanti Semu orang Pak Ustaz Oleh kami dia jaminya Menyediakan hanya 10 buku Yang menentukannya dari Pak Ustaz Untuk itu Kepada pertama Kepada Ibu Peti Lima mukah Untuk langsung Akan kepada Pak Ustaz Kemudian disusul dengan Ibu Pusama Dan ini adalah Alhamdulillah Dan terakhir Yang ketanyaan keempat Dari Ibu Peti Silahkan Ibu Peti Lebih dahulu Terima kasih Ibu Dona Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mau bertanya Apakah istri-istri Nabi Berilmu Karena bimbingan Nabi Atau memang Sudah berilmu Berilmu Dari sebelum dinikahi Terima kasih Pak Ustaz Apakah sudah berilmu Sebelum dinikahi Aisyah itu dinikahi Berapa tahun Ibu Peti Mana Ibu Peti tadi Aisyah dinikahi Usia berapa tahun Usia 9 tahun 6 tahun Terus Digauli 9 tahun Emangnya 6 tahun Sudah berilmu Atau belum Belum kan Berarti Murni Didikan dari Nabi Sallallahu Ya rata-rata yang lainnya Juga kayak gitu Umu Salamah Karena kan mereka Lihat kehidupan Nabi terus Masa gak jadi berilmu Ketika sudah Bersama Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Yang tersoror Dengan keilmuannya Kan Aisyah Ada Hafsa Ada Umu Salamah Itu tersoror Dengan keilmuannya Disitu Ini dapat dikatakan Yang istri-istri Nabi Yang bisa berfatwa Tentu ketika mereka Punya kemampuan Kayak gitu Saya sudah bersuami Dengan Nabi Sebelumnya Belum Belum punya Ilmu seperti itu Gitu Bu Teti Baik Terima kasih Boleh tanya juga Di luar materi Tidak masalah ya Kalau memang Dibutuhkan sekali Dari jamaah Ingin tanya di luar materi Monggo Gak mesti Kaitan dengan istri Nabi Silahkan Bisa lebih dari satu juga Kalau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi Dikatakan wanita Yang paling banyak Diterangkan Lalu Disitu disebutkan Wanita harus banyak Bersedekah Sedangkan Seperti saya Hanya ibu rumah Tidak Kalau ingin sedekah Apa harus Izin suami Terlebih dahulu Taib Sedekah Harus keizin Suami Uangnya punya siapa Bu Bu Um Salma Uangnya punya siapa Um Salma Tidak dengar lagi Um Salma Terus mau diambil Um Salma Yang punya suami Kalau uangnya punya suami Berarti izin suami Kalau itu uangnya milik Um Salma Berarti itu haknya Um Salma Saya kasih cerita Saya screen Ini Screen ini ya Share ya Sebentar Ini ada cerita Dari Istrinya Ibn Mas'ud Iya Bukan Ya ini Ya istrinya Ibn Mas'ud Namanya Zainab Saya share dulu ya Ada di Rumahista.com Dari Abu Sayyid Al-Hudri Rasulullah Salam itu pernah keluar Pada Idul Adha Terus bilang kepada wanita Yang tadi Yang hadis yang saya sebut tadi Yang Masyurah Nisa Tasodak Kenafa Ini Ro'aytukun Na'aksaru Ahlin Nar Wai para wanita Bersedekahlah Karena aku benar-benar Menyaksikan Bahwa kalian itu Yang paling banyak Menguni neraka Terus para sahabat wanita itu Tanya Gua bimazalika Ya Rasulullah Kok bisa begitu Wahai Rasulullah Kemudian Nabi jawab Kalian itu Banyak melaknat Mengutuk Dan mengufuri Pemberian suami Artinya gini Kurang bersyukur Atas pemberian suami Aku tidak pernah Melihat orang Yang kurang akal Dan agamanya Yang paling bisa Mengalahkan akal lelaki Yang koko Daripada salah seorang Kalian Wai kaum wanita Nah terus Si Zainab tadi Istrinya Ibn Masud Dengar tadi Dia pulang segera Ke rumah Terus Dia ambil Hartanya Ketika dia Ambil hatanya itu Dia ketemu dengan Suaminya Ibn Masud Ini ada kisah Lebih lengkap lagi Saya pakai versi lengkapnya Ketemu dengan Ibn Masud Suaminya Suaminya bilang Suaminya bilang Ketika Tahu Zainab ini mau keluarkan Hartanya Zainab mau keluarkan Hartanya sendiri Ini ingat Ini hartanya Si Zainab sendiri Dia mengeluarkan Ibn Masud bilang Saya lebih berhak Untuk dapatkan itu Kalau tidak Berceritanya Rasul Akhirnya si Zainab Itu mau bertemu Nabi Terus Ketika ketemu Rasul tanya Ayu Zainab Ini Zainab yang mana Kemudian dijawab Ini istrinya Ibn Masud Ya sudah Izinkan dia masuk Kemudian Ketika Ia sudah dipersilakan Masuk Kemudian Ia bertanya Pada Rasul Wai Nabi Engkau benar-benar Telah menitakan Pada hari Id Ini untuk bersedekat Aku sendiri Punya perhiasan Aku ingin bersedekat Dengannya Namun Ibn Masud Suamiku Menyatakan bahwa Dia dan anaknya Lebih pantas Diberi sedekat tersebut Olehku Maka Nabi SAW Katakan Saudaku Ibn Masud Ibn Masud Itu benar Suami dan anakmu Lebih berhak Diberi sedekat Tadi Dibandingkan Dengan orang lain Um Salma Coba lihat Yang punya perhiasan Siapa? Mana Um Salma Dinyalain Unmute Coba Um Salma Out Tidak ada Jadi kalau mau dilihat Disini Kalau saya tuh Kalau yang nanya Saya sering ajak diskusi Biar jadi paham dia Jadi Kalau Dilihat disini Yang punya perhiasan Zainab Maka itu hak Zainab untuk keluarkan Maka Si Istri Kalau punya harta sendiri Hak dia Dia mau kasih sedekat Namun kalau itu Hartanya milik suami Dia minta izin Sama suami Dari tadi ya Zainab ini sebenarnya Tidak minta izin Dari Uangnya siapa dulu? Uangnya siapa? Um Salma Uang suami Iya uangnya suami Kalau uang suami Berarti izin suami Kalau tidak ada Misalnya Suami memang sudah izinkan Dipakai aja deh Bebas Ya sudah berarti Sudah diizinkan Tapi kalau Itu Iya Bukannya Kalau itu uang suami Minta izin suami Tapi kalau itu uang ibu Tanpa minta izin Suami boleh Seperti kisahnya Zainab Dia tadi mau keluarkan Tidak bilang-bilang dulu Sama Ibn Mas'ud Namun dicegah Sama suaminya Karena suaminya bilang Kok kamu kasih ke orang lain? Kenapa Tidak kasih saya saja? Pelajaran yang lainnya lagi Kalau ibu punya zakat Boleh kasih sama suami Karena suami Ibu tidak tanggung nafkah Namun kalau suami Kasih zakat sama istri Tidak boleh Karena suami Nanggung nafkah sama istri Gitu Paham Ibu Salma Satu lagi Ya silahkan Silahkan Ini di luar tema Boleh ya Ya boleh Saat sujud itu Disuruh berbanyak Membaca doa Apapun Apakah doa itu Diawali dengan Salawat Atau tidak? Tidak Tidak perlu Langsung Karena dalam sholat Um Salma itu Sudah Banyak puji-pujian disitu Dan sholawat juga Sudah ada dalam sholat Sehingga tidak perlu Diawali dengan pujian Dan sholawat lagi Langsung keisi doa Boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan berikutnya lagi Menjadi apa tadi? Istri Menjadi apa? Istri Menjadi istri yang baik Karena doaannya sangat berat Kemudian menyambung Kalau sudah disini Dia bilang Ada yang mengatakan Ada yang perlu belajar Mana harus Salam Karena saat ini Saya bekerja juga Di perusahaan swasta Yang Tidak mau Tidak mau Harus interaksi Dengan lawan jenis Bagaimana menurutnya Ustaz Karena Kualitas itu Sumber fitnah Allah maha baik Saya beri hidayah Dan rahmat Namun Saya khawatir Apabila saya salah jalan Dan khawatir juga tersesat lagi Mohon Ya kunci utama Saya pernah nulis di buku Saya Dia tak lagi setia Sudah selesai Saya bahas Di bagian akhir itu Ada Istri idaman Di antara kunci istri idaman itu adalah Jadi Wanita yang rajin Tolabul ilmi dulu Jadi Pupuk semangat Untuk semangat Belajar agama Itu dulu Itu awal perubahan nanti Tidak dimulai dari pintu ini Sulit berubah Nah ketika sudah Masuk pintu ini Ibu dalami Belajar yang Yang penting sistematik Nggak mesti belajar banyak Kita belajar itu yang penting Efisien efektif Waktu singkat Bisa kita gunakan Efektif Tercapai tujuan gitu Yang salah kita terlalu banyak belajar Ya terlalu banyak belajar Tapi nggak dapat apa-apa Nah itu tidak Tidak efisien Yang benar itu Ngajinya itu Efisien efektif Caranya bagaimana Gunakan waktu seminal mungkin Belajar yang penting-penting dulu Dan sistematik Tercapai tujuan Jadi baik Nah maka sudah Dapat ilmu itu Nah awalnya dari sini dulu Bu Aziza Kalau Awalnya dari sini Insya Allah jadi istri yang baik Istri idaman Kemudian yang pertanyaan selanjutnya Tentang masalah Ya bekerja tadi Ya nanti Akan lebih tahu ketika Sudah mendalami ilmu agama Yang penting kalau ini Memang terpaksaan bekerja Ya perhatikan Aturan bergaul dengan lawan jenis Itu diperhatikan Nanti bisa baca di buku saya Perhiasan wanita Nanti bisa dicari buku itu Wallahualam Ya berikutnya lagi Kemudian pertanyaan dari Silahkan Tentang masalah di buku itu Ya Tentang masalah di buku itu Ajaran orang-orang yang dibutang Udah coba juga dituliskan Dan dia dibutang sendiri Iya terus Bagaimana Saya untuk bisa Bagaimana Biar bisa minta izin Sama suami Orang-orang yang dihati Itu aja Ini pertama Suaminya gimana Sebentar satu-satu Saya pecahkan dulu satu-satu Nanti saya tambah pecah Saya pecahkan satu-satu dulu Suami ngaji atau tidak Suami ngaji atau tidak Ngaji Suami ngaji ya Ya Bilang nanti Iya nanti Tolong suami dengar video saya Bilang suami dengar video ini Ada di Youtube nanti rekamannya ya Bilang suami dengar video ini baik-baik Yang pertama Yang pertama Sepertinya jendengan agak tertekan dengan mertua Gitu ya Satu Yang kedua Sebenarnya masalahnya itu pada suami Karena suami Karena suami tidak bisa mengkompromikan antara orang tuanya dengan istrinya sendiri Ini biasanya jadi problem di rumah tangga kayak gitu Ada orang tua itu yang terlalu banyak ikut campur Dan ada istri yang akhirnya tertekan seperti itu Kuncinya itu bukan dari istrinya bukan dari mertuanya Kuncinya ke suaminya sendiri Karena dia tidak bisa manage ini baik-baik Harusnya dia yang cari solusi untuk pecahkan masalah ini Bukan milih salah satu gitu loh Karena dia ambil anak orang juga dijadikan istri Harusnya tanggung jawab ini juga dong Kalau enggak ya enggak usah nikah sama perempuan ini gitu Kalau enggak mau tanggung jawab Itu gampangannya kalau mau cari ekstrimnya ya Kalau mau dua-duanya dipertahankan Ya hubungan dengan istri itu diatur Hubungan dengan orang tuanya juga sendiri diatur Dan itu sebenarnya tidak kontradiksi Ini suami saya yang kurang manage dengan baik deh Coba banyak-banyak belajar jadi suami Gimana yang saya supaya dengan orang tua saya sendiri baik Nanti dengan istri saya juga nanti baik Itu yang dijaga Terus yang ketiga Yang mbok jadi suami tahu juga Ini kan sudah ngambil anak orang gitu ya Jangan hubungannya dengan orang tuanya sendiri jadi terpisah gitu loh Seakan-akan jadi orang lain Karena sudah jadi milik suaminya Enggak Beri kesempatan ke istri supaya kunjungi orang tuanya Kalau apalagi orang tuanya sendiri Gitu Ini tiga nasihat ini Kayaknya sudah cukup Untuk jawab semuanya tadi Gitu ya Yang sampaikan sama suaminya Baik berikutnya lagi Pada Bu Shastinur silahkan Bian Newhouse Shastinur silahkan Silahkan Kalau gak bisa dilempar lagi Oh ya Ini minta dengan chat aja Berarti saya lepaskan dulu ke Ibu Sarmila Ibu Sarmila Mufida Silahkan Ibu Sarmila Saya mau tanya Seperti yang tadi Ustaz katakan Bahwa istri-istri Nabi itu kebanyakan tinggal di dalam rumah Dan menyebabkan ilmu Nah bagaimana cara istri-istri Rasulullah itu Walaupun tinggal di dalam rumah Tapi mereka tetap bisa menyebabkan ilmu Bagaimana menurut caranya Mereka tetap bisa apa? Bagaimana caranya Mereka tetap bisa menyampaikan ilmu Walaupun mereka tetap berada di dalam rumah Karena para sahabat sudah tahu Yang punya ilmu itu istri-istri Nabi Karena belajar dari Nabi langsung Maka para sahabat yang lainnya Yang langsung datangi beliau Datangi istri-istri Nabi gitu Karena keilmuwanya sudah tersohor Tanpa harus telur ya Iya karena suaminya sendiri Sudah ngajarkan dia Terus Ketika sudah punya ilmu Nabi Muhammad meninggal dunia Mereka banyak belajar dari istri-istri Nabi langsung Insya Allah Jadi sebenarnya Sebenarnya Ilmu itu Ilmu itu Untuk agama Ilmu agama Yang tanggung jawab itu suami Yang tanggung jawab untuk beri ilmu itu bukan ustad Sehingga kalau suami mencegah ilmu itu Nyampe pada istrinya Wah itu besar masalah tuh suami itu Karena harusnya dia yang kasih ilmu Bukan orang lain Sehingga kalau dia tidak bisa kasih ilmu Harusnya dia beri Fasilitas Cara Kasih sarana Istrinya bisa belajar Gitu Paham ya Ustaz Ya berikutnya lagi Selanjutnya pertanyaan Dari Ibu Sasti Assalamualaikum Ustaz izin bertanya Konsep wanita baik untuk laki-laki baik Pada kenyataannya Di dalam kehidupan saya mendapati Lebih banyak misalnya Istri mendapati justru suami sebagai ujian hidup Begitu juga sebaliknya Apakah bisa dijelaskan singkat konsep tersebut? Enggak juga Bu Itu mungkin sebagian Yang lain tidak Ada suaminya berilmu Kemudian dapat istri biasa Terus dia didik istri tadi Tapi bisa jadi Ada juga yang dapat kondisi semacam itu Dan itu sekaligus jadi ujian Sekaligus tinggikan terajatnya Sekaligus jadi lahan dakwah Sekaligus buat dia motivasi banyak belajar Ada ikmu macam-macam Bu Ada yang bahkan bareng-bareng itu belajar Jadi sama-sama tidak tahu ini tidak tahu Kemudian bareng-bareng itu belajar Tidak semua yang ibu sebutkan tadi Global kayak gitu Istri lebih baik daripada suami Enggak juga Baik berikutnya Baca di buku ini Kestimewaannya banyak sekali Tadi hadisnya paling banyak Berilmunya sudah kita sebut Kestimewaannya yang lainnya banyak disitu Terus berikutnya lagi Lewat chat sudah selesai kayaknya Masih ada dua lagi yang tanya Resen monggo Silahkan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bu Fretti Ya Ustadz Sampai menuju Aisyah itu berzinah Kafir dia Murtad Dalam buku ini saya sebutkan Murtad artinya Berarti jika dia ingin masuk kembali lagi Dia harus Dia harus bersyahadat Seperti itu bukan batal Batal Islam ya Batal Islam Murtad ya berarti batal Islam Batal Islam artinya jika dia harus Dia ingin kembali lagi Dia harus melalui dengan syahadat lagi itu Ustadz ya Tapi kalau dia dulu dari Islam kemudian Lakukan pembatal Cukup dia Cukup dia lakukan amalia Islam lagi Menyatakan dirinya tobat Maka baru diterima Jadi kita wajib perangin atau gimana Itu urusan penguasa Bu Kalau peragi Itu urusan penguasa Yang tetapkan hukum Dia dieksekusi Atau apa Itu penguasa yang nanti Berkuasa untuk itu Oke Ustadz Mungkin Terima kasih banyak Ustadz Cukup saya rasa Jasa koloh hoi Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini ada 3 pertanyaan lagi Berkenaan Ustadz Iya silahkan Kita selesaikan Ibu Ani Silahkan Dianjut untuk Ibu Ani Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Tadi kan Wanita Dimita untuk Diambil rumah Dan Menebarkan ilmu Itu ilmu agama Atau boleh Ilmu agama Dan ilmu yang bermanfaat Ilmu agama Dan ilmu yang bermanfaat Berarti ilmu yang lain boleh Boleh yang penting Yang penting ilmu itu manfaat Makasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya lagi Istri Berarti Dengan risiko Dengan risiko Paktimuannya ada penyakit hati Disini tulisnya seperti itu Nah bagaimana caranya Agar Ibu penyakit hati yang terbersih Kemudian pertanyaan berikutnya Yang sama Siapa wanita pertama Yang bisa masuk ke dalam surga Istri-istri nabi Wanita Yang pertama Masuk surga Nanti istri nabi Yang paling utama kan Ada Aisyah Khadijah Putri nabi S.A.W. Fatimah Terus tadi yang pertama Ini masalahnya Harta tidak Jelas Mana milik suami Malah Mana milik istri Maka ketika Penggunaan Berarti Dua-duanya Harus saling Saling beritahu Jadi saya pakai untuk ini Istri pakai untuk ini lagi Jadi harus saling Saling Terus terang Ini artinya ini Dipakai untuk apa Beda kalau Itu milik suami sendiri Atau milik istri sendiri Wallahu'ala Pertanyaan terakhir Pak Ustaz Akwan Tapi ada Sebelum ini ada yang Mau tanya dulu Mungkin Hambar Allah Boleh Pak Ustaz Silahkan Dimongon dianyut Assalamualaikum Ustaz Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyambung Pertanyaan yang tadi Ustaz Yang tadi Mertua anak yang Apakah boleh Anda Mengajukan Untuk pisah rumah Suami Iya Baiknya Minta pisah rumah Dari suami Maksudnya Minta rumah sendiri Jangan gabung dengan Mertua Lebih aman Untuk masa lain Jadi kuncinya ada di suami Tapi Tapi Suaminya itu Selalu bilang Tapi kan ini orang tua Sudah tua Ini gitu Atau rumahnya Dekat dengan Dengan rumah Mertua Dekat Iya Pertanyaan yang Akhir Ustaz Assalamualaikum Bagaimana Jika pemahaman Bagaimana Jika pemahaman Suami Berbeda Dengan istri Misalnya Suami Lebih MU Istri Lebih netral Kami sempat Berantem Masalah Sedekah 7 harian Untuk Ibu yang wafat Suami bilang Harus Sementara istri Beranggapan Tidak ada hal demikian Dalam ajaran Nabi Apakah Untuk ini Istri harus Ikut suami Atau Sebaiknya Menyampaikan Kepada suami Amalan-amalan Sesuai sunnah Dan metode Dakwah Yang seperti apa Yang efektif Sampaikan Dakwah Pelan-pelan Untuk itu Itu jawabannya Global aja Tidak terlalu Ngotot Tidak terlalu Maksa Sampaikan pelan-pelan Karena Semuanya butuh Waktu Butuh timing Butuh Lihat keadaan Butuh cara Penyampaian Lihat segala Kondisi Gitu ya Baik Pak Ustadz Satu lagi Boleh ini Masih ada yang masuk Iya Ustadz Apa hadisnya Tidak menyatukan istri Dengan metua Karena saya Sebagai ibu Dengan hanya memiliki Satu anak laki Dalam hati kecil saya Saya ingin anak saya Juga bisa tinggal Dengan saya nantinya Walaupun juga Ingin menjalani Hadis tersebut Syukron Jadi asalnya kan Istri itu berak Untuk dapat Tempat tinggal Bu Liung fikzu Sa'ati min sa'ati Surat at-tolak Tandaklah suami itu Memberikan Nafkah Sesuai dengan Kemampuannya Nafkah untuk istri itu Apa ya Nafkah diantaranya Tempat tinggal Maka istri berak itu Jadi istri berak Nuntut pada suami Saya harus ada tempat tinggal Khusus untuk saya Sehingga kalau bagaimana Dengan perpisah Dari orang tuanya Ya paling minimal Dia tinggal dekat Tadi dengan Dengan orang tuanya sendiri Dan ini perlu Dipahamkan juga Kepada Para ibu Ini agar Mengurangi konflik ya Agar kurangi Konflik saja Antara mertua tadi Dengan anak mantunya Walaupun memang Kita bisa kompromikan Kadang mertua ya Mesti ngalah Kadang anak mantu Mesti ngalah Kadang ya terpaksa tinggal disitu Ya apa-apa perlu diatur disitu Jadi semua pakai pertimbangan Tapi Tetap si istri Punya hak Nuntut tempat tinggal Sebagai nafkah Walaupun ngontrak Ya walaupun ngontrak disitu Seperti tadi Akhirnya solusinya Mungkin dia minta Supaya sediakan rumah sendiri Karena Biar tidak terlalu banyak Konflik disini Wallahualam Sekarang pak ustad Alhamdulillah Mudah-mudahan Seluruh pertanyaan Yang sampai Dan sampai Tapi bu Fredy mau bertanya lagi Masih mungkin pak ustad Ya silahkan Bonus untuk bu Fredy Baik post Mohon di Untuk bu Fredy Silahkan bu Fredy Ya ustad Tadi disampaikan Syarat-syarat menikahi perempuan Tadi ada 4 syarat ya ustad Ilmunya Kecantikannya Dan lain-lain Tadi Bagaimana jika dibalik ustad Misalkan Apa Kita mempunyai anak perempuan Yang ingin Menikahkan Dengan seorang laki-laki Apakah ada syarat-syarat ya ustad Laki apa sih Sebenarnya yang Pantas untuk dinikahi Misalkan Hartanya dulu Atau Kesolehannya dulu ustad Solehnya dulu Suplam ustad Solehnya dulu bu Fredy Walaupun lampangnya Biasa-biasa Karena itu jalan bahagia Di situ Walaupun nanti Tetap menimbang sekufu Sekufu Bisa dari sisi Harta Sekufu dari sisi pendidikan Bisa Tapi paling modal Yang modal utama Adalah Menimbang dari sisi Agama Gimana bu Fredy Cukup Belum sih sebenarnya ustad Apanya yang kurang Ini sepertinya mau cari Anak mantu ini Ustad Sudah cukup ustad Jadi yang pertama Kalau dari pendidikannya Pekerjaannya Seperti itu ustad Sasa saja sih Tapi tetap prioritas Nanti ujung-ujungnya Agamanya nanti Dilihat Untuk agama itu Nggak bisa kita Sambil bimbing gitu ustad Wah laki-laki itu Bebannya berat banget Kalau enggak dapat laki-laki yang baik Itu mengurus istri Lebih berat dia Kalau dia enggak punya modal Nanti akhirnya Jadinya istrinya lebih dominan Didik agama Daripada suaminya Harusnya suaminya yang lebih dominan Dalam hal ini Untuk didik istri Harusnya loh kayak gitu Idealnya Saya lagi bicara ideal Lalu gimana caranya Kita menguji dia Dia seolah atau tidak ustad Paling-paling gampang ya Modal penting dulu Rajin-rajin Ikuti kajian Solatnya Berjamaah di masjid Kalau saya sih pakai standar satu lagi Tidak merokok Saya biasanya lihat tiga ini aja Ini pengalaman di biro jodoh ini Tiga ini aja Tiga ini yang saya perhatikan Ngaji Ente gurumu siapa? Satu Yang kedua Solat berjamaahmu dimana? Solat lima waktumu dimana? Di rumah? Oh sudah Pending dulu deh Yang ketiga merokok enggak? Tiga ini modal pokok nih Tiga ini sudah punya ini Walaupun ilmu agamanya Biasa-biasa yang penting Mau semangat ngaji dulu ya Insya Allah akan berubah Kita mencarikan ya Ustadz ya Sebagai orang tua Cari Cari Anak mantu di majelis-majelis ilmu Bu Jangan cari di cafe Jangan cari di mal Jangan cari di starbucks Jangan cari di Tempat fitness Jangan Cari di majelis ilmu Itu lihat teman itu Yang suka ngaji-ngaji itu Atau Punya teman pengajian Punya anak juga Kenalin tuh Bagus tuh biasanya Baik Ustadz Nanti kelamaan saya Dikira juhat nih Ustadz Kalau kelamaan mikir Nanti kita bantu Insya Allah Kita kasih jalur 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 VIP deh Jalur VIP deh Jalur VIP deh Jalur VIP deh Berdonasi Baik itu Infa Sedakoh Maupun zakat ya Pak Ustadz Bisa Menyalurkannya Dengan konfirmasi Kenal Menggunakan Telefon tadi Ibu Nurul Baipi Seksi dakwah Jamiah Di rekening Bangu Amalat Nomor 3 58 0000 4873 Dan mohon Pak Ustadz Sebelum ditutup Juga Menyampaikan Bapak berkenan Menyampaikan Kesimpulan Sekaligus Doa menutup Mudah-mudahan Kami dari Azhar 13 Rawamangun Juga Seluruh Jamaah Umum Yang hari ini Hadir Ditambahkan Ilmu yang bermanfaat Dan juga Istiqomah Di dalam Menuntut Ilmu syari Sebagai Menakurkan Dan hadis Silahkan Pak Ustadz Baik Kesimpulannya Tirulah Istri-istri Nabi S.A.W. Untuk para muslima Mereka punya Sifat-sifat mulia Mesti Ibu-ibu Para muslima Belajar dari Istri-istri Nabi tadi Nanti Serialnya itu Kalau saya urutannya Ada dari Belajar dari Istri Nabi ini Saya punya buku Satu lagi Namanya Perhiasan Wanita Pelengkap ini Tambah lagi Satu buku Dia tak lagi setia Semuanya itu Hampir Pembahasan Surat Al-Azhab Dan Surat An-Nur Kalau Dua surat ini Dikaji lewat Dengan baik Maka insya Allah Jadi istri-istri Yang soleh-soleh Dan kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'alukal huda Wa tuka wal afaf wal gina Allahumma inna na'udu bika min zawali ni'matik Wa tahawuli afiyatik Wa fuja'ati ni'matik Wa jami'i saghatik Rabbana la tuzikulubana Ba'da ishalaytana Wa hablana biladunkan rahma'ina ka'antal wahab Rabbana hablana Min aswajina Wa zuriyatina Kura ta'ayun Wa ja'alna lilmuta'kina imamah Rabbana atina fi dunia asana Wa fil akhirati Asana wa kina'adza banar Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin